Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Cordova 3 Selamat pagi, good morning, how are you today? Bagaimana kabarnya semua? Semoga teman-teman Cordova 3 dalam keadaan sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah teman-teman seperti biasa hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Teman-teman yuk sediakan buku ESPS Bahasa Indonesia di meja belajar Lalu teman-teman juga siapkan buku tulis, alat-alat tulis Dan teman-teman semua sudah dalam keadaan sehat ya Teman-teman kelas 1, ayo kita absen dulu Satu sofa, mana satu sofa? Satu marwah, satu arofa, dan satu zam-zam Wah teman-teman selalu semangat ya mengikuti pembelajarannya Oke kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmala terlebih dulu Bismillahirrohmanirrohim Oke kita akan lanjut ke pembahasan Bahasa Indonesia di buku ESPS Bahasa Indonesia Ini dia materi pembelajarannya Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi kita belajar ESPS Lalu kita sudah sampai di tema 2 ya teman-teman Nah di tema 2 Bahasa Indonesia Di buku ESPS ini kita akan belajar Kegemaranku Nah teman-teman kelas 1 sofa Marwah, arrofa, dan zam-zam Teman-teman punya kegemaran? Tidak Memiliki hobi? Tidak Seperti contohnya teman kita ini Dia sedang apa ya itu? Dia sedang melukis ya teman-teman ya Sedang melukis apa? Melukis bunga matahari Wah bagus sekali gambarnya Nah teman-teman punya hobi apa? Punya kegemaran apa? Nanti teman-teman yang memiliki hobi atau memiliki kegemaran apapun itu Dilatih kegemarannya Dilatih hobinya Agar menjadi sebuah bakat Yang dapat bermanfaat bagi kita ya Oke Nah di hari ini Di tema 2 ini Tujuan kita belajar di tema 2 adalah Kita akan kembali menentukan Dan dapat mengetahui Serta dapat menjelaskan Kosa kata anggota tubuh Dan panca indera kita Serta perawatannya Kemudian kita akan mengenal dan mengemukakan penjelasan Cara memelihara kesehatan dengan kosa kata bahasa Indonesia Lanjut saja yuk Nah hari ini kita hanya belajar poin A Nah di poin A ini kita akan belajar Cara menjelaskan anggota tubuh dan kegunaannya Kita sebagai manusia memiliki anggota tubuh Betul tidak? Betul ya Seperti kita memiliki mata Memiliki sidung, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya Nah agar kita lebih mengenali anggota tubuh kita Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Dua mata saya Ciptaan Pak Kasur Nah teman-teman yuk kita nyanyikan bersama-sama Satu, dua, tiga Dua mata saya Hidung saya Satu Satu mulut saya Tidak berhenti makan Dua tangan saya Yang kiri dan kanan Dua kaki saya Pakai sepatu baru Ada yang aneh tidak dengan lagunya? Hmm sepertinya terbalik ya Tapi tidak apa-apa Sama kok artinya Yuk kita nyanyi lagi bersama Satu, dua, tiga Dua mata saya Hidung saya satu Satu mulut saya Tidak berhenti makan Dua tangan saya Yang kiri dan kanan Dua kaki saya Pakai sepatu baru Nah disini Di lagu dua mata saya Ciptaan Pak Kasur Menjelaskan Tentang Anggota-anggota tubuh kita Seperti Mata Mata kita ada dua Hidung kita ada satu Mulut kita ada satu Yang dimana Tidak berhenti makan Ayo siapa yang Tidak berhenti makan Lalu kita juga Mengetahui Tangan kita ada dua jumlahnya Yang sebelah kiri Dan sebelah kanan Dan kita juga Memiliki Kaki Kiri dan kanan Yang digunakan Untuk menggunakan Sepatu baru Nanti Lagu dua mata saya ini Boleh dinyanyikan kembali Bersama ayah dan bunda ya Nyanyikan dengan semangat Dan menunjukkan Anggota tubuhnya Oke Nah Tadi Kita sudah menyanyi Dan ini adalah Penjelasannya Lagu yang kamu nyanyikan Tadi adalah Lagu tentang Anggota tubuh Betul Betul Lalu Anggota tubuh yang disebutkan Tadi ada apa saja Yang pertama Ada mata Ada hidung Ada mulut Tangan Dan kaki Betul tidak Betul ya Jadi teman-teman Saat Menyebutkan Anggota tubuh Sambil bernyanyi Dua mata saya Tunjukkan Anggota tubuhnya Nah Teman-teman Jika teman-teman Ingin mengetahui Lebih lanjut Tentang Anggota tubuh Kita yang lain Serta Kegunaannya Yuk kita sama-sama Baca Teks yang ada Di slide-nya Misu Jadi dengan Sungguh-sungguh Agar kita Mengetahui Maknanya Panca indera Termasuk Dari Anggota tubuh Panca indera Termasuk Dari Anggota tubuh Ada mata Telinga Hidung Lidah Dan kulit Baca lagi ya Kita baca kembali Panca indera Termasuk Dari Anggota tubuh Ada mata Telinga Hidung Lidah Dan kulit Mata Berguna Untuk melihat Telinga Berguna Untuk Mendengar Hidung Berguna Untuk Mencium Bau Lidah Berguna Untuk Mengecap Rasa Kulit Berguna Untuk Meraba Sesuatu Itulah Panca indera Yang dimiliki Oleh Manusia Apa yang kita Tangkap Dari teks ini Teman-teman Jadi Di teks ini Disebutkan Bahwa Panca indera itu Termasuk Anggota tubuh Kita ya Ada mata Telinga Hidung Lidah Dan kulit Panca itu Artinya Lima Indera itu Artinya Alat Yang digunakan Untuk melihat Anggota tubuh Kita yang digunakan Untuk melihat Mendengar Mencium Bau Mengecap Rasa Dan meraba Sesuatu Itu adalah Panca indera Nah Alat-alatnya Apa saja Tadi Panca indera Ada mata Telinga Hidung Lidah Dan kulit Mata Fungsinya Untuk apa Untuk melihat Betul Telinga Fungsinya Untuk mendengar Hebat Hidung Berguna Untuk Mencium Bau Gud Lidah Berguna Untuk Mengecap Rasa Betul Kulit Berguna Untuk Meraba Sesuatu Jadi Kalau teman-teman Ingin melihat Pemandangan Yang indah Maka Anggota tubuh Yang digunakan Adalah Mata Jika teman-teman Ingin mendengarkan Tilawati Maka Yang digunakan Adalah Alat Anggota tubuh Yang digunakan Adalah Telinga Jika teman-teman Ingin mencium Munga Maka Yang digunakan Alat Apa Tubuh kita Anggota tubuh kita Yang digunakan Adalah Hidung Jika teman-teman Ingin mengetahui Rasanya Gula Maka Alat Atau Anggota tubuh Yang digunakan Adalah Lidah Jika teman-teman Ingin merasakan Memegang Amplas Atau Memegang Papan tulis Atau Memegang Bulu Maka Yang digunakan Anggota tubuhnya Adalah Kulit Jadi teman-teman Ingat-ingat Selalu Panca indera Kita ada Lima Mata Telinga Hidung Lidah Dan kulit Nah Itu dia Pembelajaran Yang dapat Miss Vidya Sampaikan Pada hari ini Di Poin A Nah Teman-teman Kerjakan Kuis Yang ada Di tema Dua Ya teman-teman Ada di Halaman 19 Nah disana Teman-teman Tebalkanlah Kata-kata Yang ada Di buku Disana Ada gambar Mata Jadi teman-teman Tebalkan Huruf Abjatnya M A T A M Amah T Ata Mata Seperti itu Dan gambar Yang disampingnya Juga Itu gambar Lidah Tebalkan Kata-katanya L I Li D Ada H Lidah Setelah itu Teman-teman Kerjakan Kegiatan 2.1 Di halaman 20 Teman-teman Tentukan Anggota Tubuhnya Dan Kegunaannya Contoh Disitu Ada gambar Mata Salah satunya Anggota Tubuh kita Yaitu Mata Memiliki Kegunaan Untuk Melihat Maka Kegiatan Yang dilakukan Kita Untuk Melihat Sesuatu Yang mana Apakah Mengayu Sepeda Mencium Bunga Atau Menonton Televisi Dan Menulis Cerita Yang betul Menonton Televisi Karena Kegiatan Menonton Televisi Menggunakan Anggota Tubuh Mata Untuk Melihat Nanti Dihubungkan Menggunakan Penggaris Yang Rapi Baiklah Teman-teman Itu dia Pembelajaran Bahasa Indonesia Hari ini Kita sudah Mengetahui Beberapa Anggota Tubuh Kita Yang disebut Dengan Panca Indra Sebagai Anggota Tubuh Yang memiliki Fungsi Untuk Mencium Bau Mendengar Melihat Meraba Dan Merasakan Sesuatu Serta Mengecap Rasa Nah Nanti Teman-teman Diingat Lagi Tadi Ada Apa Saja Panca Indra Alat-alatnya Ada Mata Mata Berguna Untuk Melihat Telinga Berguna Untuk Mendengar Hidung Berguna Untuk Mencium Bau Lidah Berguna Untuk Mengecap Rasa Kulit Berguna Untuk Merabah Sesuatu Nah Nanti Teman-teman Kerjakan Kegiatan Dua Titik Satunya Nanti agar teman-teman lebih memahami tentang anggota-anggota tubuh kita beserta dengan kegunaannya Baik, Mas Vidya tutup pembelajaran bahasa Indonesia hari ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman kelas 1 semua Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like dan komen dan subscribe ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Miss dan Mister yang ada di Cordova 3 Terkhusus untuk kelas 1 SD Oke, Mas Vidya tutup dulu Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!